aduh aku lagi rekam guys guys saya lanjutkan video ini ini kan udah saya save ya sekarang satu C nah satu C ini atau apa namanya itu nama file saya aja nah ini untuk yang confirmatory vector analysis saya hapus lagi ini saya view interface ke landscape ya gimana di sini itu intesan pasti ada di belakang di sini ada begini ini ada jadi beginilah ya kita ya atau ini yang agak kangkang gitu Hai ini kita putar ke kiri putar ke kanan Hai eh eh kita tusuk-tusuk-tusuk ini kesini ini kesini ini sesuai teori ya nanti dicek lagi teorinya yang saya temukan begini tapi barangkali nanti kalau kalian pengen kenapa ini harus berjegang supaya nanti hasilnya ini nggak saling menutupi anyway ini kita coba dulu kita save dulu lalu save as kembali lagi idenya adalah supaya hitungan awalnya itu eh tetap ada ya Oh ini mesinnya saya pasang ini dulu setiap yang ketusuk harus dikasih under error ya login name address variable lalu save lalu calculate nah ini modal awal blue fit 3637 3637 nah ini either nah kita bisa lihat di sini eh 3637 tuh ini harus dihubungkan gitu nggak harus sih ada alternatif 3637 dikasih double arrow tapi kering itu tidak akan saya lakukan kenapa karena ini masih banyak indikator-indikator yang bisa kita rontokan eh alright saya mulai misalkan di sini ada 34 bisa saya rontokan atau 35 35 ada tiga ya 35 35 nggak mungkin karena 35 itu nama variable 34 34 34 aja ya kita buang ya kita consult dulu di sini 34 ada dua udah udah lalu kita rengdeng 20 where is 20 20 disini which is nggak mungkin mana lagi yang bisa kita buang ya 28 nggak ada 30 nggak ada 31 nggak ada kita cari 123 atau 6 nggak ada 12 nggak ada 14 nggak ada jadi suspectnya di sini kalau nggak 13 kalau satu saya buang satu ya karena dia 4,9 nah wuhui kita cek lagi belum fit juga bagaimana caranya supaya fit 3637 kembali lagi kita cek 12 12 bisa kita buang ya atau 16 16 nggak mungkin 10 tidak mungkin 20 nggak mungkin 20 nggak mungkin 23 nggak mungkin 8 gak mungkin 316 gö Arctic nggak mungkin 37 nggak mungkin 35uß nggak mungkin 20 nggak mungkin 28 28 mungkin oke begitu ya � inspirationayan unfamiliar dan 28 oke kita buang yang 12 ya belum juga berarti 28 pun gak bisa dibuang disini 28 ada gak 30 ada gak 31 ada gak oke kalau begitu saya kembali lagi ke 1C ini gak saya simpan eh saya buka awal lagi ya saya buka awal lagi saya klik lagi bagaimana ini caranya sebetulnya ini bisa aja caranya ya berarti disini ada harus ada panah referens ke trust nah kita buka google ini cara kedua misalkan gini image trust ke preferens ada ya trust ke preferens maka kita bisa pakai cara kedua ini trust ke preferens gitu caranya bundo kita calculate bismillahirrahmanirrahim simsualabim udah langsung fit ya karena nilainya di atas 0,05 jika ini udah tercapai insya Allah yang lainnya juga akan tercapai kita lihat estimate nya berapa hipotesis diterima hipotesis ditolak disini 1,2,3,4,5,6,7 ya ada 7 hipotesis bener 1,2,3,4,5,6,7 hipotesis lihat nilai CR nya harus 1,96 minimal 1,2,3 diterima ini 1,99 artinya di atas 1,96 dan artinya Alhamdulillah hipotesis ini diterima begitu guys nah ini tinggal di klik oh ini dulu yang di klik tapi pastikan bahwa ini tidak ada yang begini ya kalau saya ini udah saya save misalkan ya saya save as lagi ini tadi kan 1D saya kasih ini dihapusin semua jadi ketika kita taruh di kalau mau dikasih ya ini bisa dihapus nah ini ini akan saya bentar ini akan saya isi dulu 1 2 3 4 5 6 7 di klik itu lalu digeser nah tapi ini menurut saya gambar karena kenapa bisa atas bawah gini 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 maksud saya adalah supaya satu halaman ini bisa dua ini loh jadi saya akan ini ini videonya udah selesai kita akan ketemu lagi tapi ini saya cuma merapikan aja ya kalau kalian udahan ya sudah sampai ketemu lagi